Ya sahabat, happy holiday Indahnya hidup di desa Malam hari melihat anak-anak Mereka bermain di jalanan bersama-sama Mereka riang, gembira Mereka seolah-olah menikmati masa kecilnya Tidak seperti anak-anak kecil di kota Mereka hanya asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri Tapi di desa mereka bisa menari-nari Bisa ketawa-tawa Dan luar biasa suasananya Benar-benar membuat Kita ingat kembali Akan masa-masa kecil kita di desa Ya jadi tidak salah Kalau liburan kita pulang kampung Atau pergi ke desa Untuk melihat situasi atau keadaan yang begitu indah Di desa baik pada malam hari atau pagi hari Nah pada pagi harinya saya berjalan-jalan Dan melihat ada begitu luas sawah yang membentang Dan melihatannya sepertinya baru selesai dipanen Sehingga harus melihat Ya tidak seperti kalau melihat Dalam kondisi hijau atau padi yang sudah menguning Yang begitu sedap atau begitu indah untuk dipandang Tetapi saya jadi mengerti Mengingat kembali proses bagaimana Padi pada akhirnya dipersiapkan sebelum ditanam Yaitu dengan membajak sawah Hanya bedanya zaman dulu Kalau membajak sawah pakai sapi atau kerbau Atau dicangkul berame-rame Tapi sekarang sudah menggunakan traktor Jadi prosesnya agak sedikit ringan Dan waktunya juga tidak terlalu lama Jadi proses untuk tanam pulang itu Lebih cepat daripada tahun 70-an Atau tahun 60-an sekian Ya inilah keadaan di desa Sepertinya tenang Sepertinya enak untuk dinikmati sambil liburan Nah jadi sahabat happy holiday Kalau orang kota senang namanya sekolah alam Belajar tapi tidak seperti petani Memang setiap hari mereka bergaul Atau berada bersatu dengan alam Jadi sungguh luar biasa Jadi inilah proses Sebelum ditanam padi Dibajak terlebih dahulu Sesudah itu Nanti ada yang namanya Pembenihan Dan ada yang lebih Luar biasa lagi adalah bagaimana Ketika mereka menanam padi itu Begitu rapi Dan mereka menanamnya itu berame-rame Jadi ibu-ibu bagian menanam padinya Nah ini dalam satu petak ini Mereka menanam padi itu berame-rame Mulai pagi hari Jadi pagi subuh itu mereka sudah Kesawah gitu ya Jadi ketika saya lewat Ya mungkin ketika saya olahraga pagi Jam 6 pagi itu ya Itu sudah hampir selesai Jam 6 lewat 30 itu sudah hampir selesai Nah dalam satu petak ini dikerjakan Kurang lebih ada ya 10 ibu-ibu ya Ibu-ibu yang menggunakan caping gitu Nah inilah hasil tanam Yang sudah beberapa hari Jadi tersusun rapi Karena menggunakan ukuran-ukuran Sehingga rapi Lurus ya Lurus satu dengan yang lainnya Ukurannya itu seolah-olah sama Nah ini benihnya ya Sebelum ditanam tadi itu Di proses pembenihannya di sini Jadi inilah proses tanam padi Jadi senang sekali Kita bisa lihat bagaimana hidup di desa Bagaimana proses menanam padi Bagaimana proses menanam padi Bagaimana proses menanam padi Pada Bagaimana proses menanam padi